oke kembali lagi di MRT1 channel jadi sekarang kita akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk kalibrasi ISC atau electronic speed control jadi saya disini punya sebuah wahana yaitu tarot 680 Pro yang besar ini kemudian saya menggunakan turni G9X kemudian saya menggunakan baterai lipo 5400 mAh saya menggunakan resever V8FR Oke kita mulai saja jadi pada saat kita akan mengganti ESC sebaiknya kita mengkalibrasi ESC terlebih dahulu kenapa kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu agar kita mempunyai patokan di bagian mana dia di posisi trutle down paling bawah dan juga bagaimana pada saat dia ada di trutle up paling atas jadi dia akan batasi bagian mana bagian mana paling bawah titik 0 dan bagian mana paling atas seperti itu caranya adalah kita menyambungkan tiga buah kabel ini pada motor jadi saya sudah memasangnya pada tarot saya saya baru saja mengganti ini motornya kemudian merah dan hitam ini min dan plusnya ini saya tancapkan langsung pada PDB pada tarot disini jadi saya langsungkan pada baterai bagian plus dan minnya kemudian bagian kabel servonya ini nanti saya akan langsung sambungkan pada resever jadi ini adalah kabel servonya jadi ini sudah melewati di bagian dalam seperti ini nah caranya kita memberikan daya saya menggunakan saya menggunakan eh di sini terlihat jadi saya menggunakan PMU atau power modul unit punya DJI NASA jadi keluarannya sudah 5V ini ini adalah motor saya menggunakan motor saya saya menggunakan tarot 620kv untuk ESC nya jadi ESC di sini bisa terlihat saya menggunakan ESC oke oke kemudian caranya adalah kita pasang kabel dari ESC di sini pasang pada pin nomor 3 pada receiver jadi pin nomor 3 ini adalah pin trutel jadi kita pasang saja hati-hati jangan sampai terbalik seperti ini oke kemudian kita tancapkan daya disini jadi Oh sebentar saya hidupkan dulu saya tancapkan dulu ya terserah ini mau dipasang di pin tim berapa saja oke jadi ini adalah dari power modul atau PMU ini dari ESC kabel servo ESC oke kemudian kita Nyalakan saja Transmitter kita kita sudah nyala nah caranya adalah posisikan trutel pada paling bawah seperti ini seperti ini seperti ini kemudian kita tancapkan baterainya disini ada XT60 jadi kita tancapkan saja baterainya oke jika sudah seperti itu kita lihat receiver sudah tersambung kita up saja maka motor akan berputar jadi perlahan saya angkat trutel kita lihat responnya kita lakukan proses ini selama sebanyak tiga kali oke jika sudah kita cabut saja baterainya oke kemudian kita matikan proses kalibrasi ESC telah selesai ya itu adalah cara untuk mengkalibrasi sebuah ESC yang mungkin masih baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih